Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fisik, go do better and good luck Dalam video pembelajaran fisika SMA Kali ini kita akan membahas tentang Energi terbarukan part 3 Tentang hukum Kekalan energi dan konversi energi Fisika SMA Plus 10 Curriculum Merdeka Let's be smart Tulen fisik Energi terbarukan part 3 Tentang hukum Kekalan energi dan Konversi energi Perhatikan ilustrasinya Ada sebuah pohon durian Dan kita tunjukkan disini Ini sebuah Buah daripada duriannya Yang kemudian pada Gambar ini kita bisa lihat Duriannya berada pada posisi A Dengan kecepatan awal sama dengan 0 Berarti dia masih dalam keadaan diam Kemudian dia jatuh menuju ke permukaan tanah Maka sampai di permukaan tanah Kecepatannya adalah yang paling tinggi di kedudukan B Yang jaraknya dari A sampai B atau ketinggian durian tadi adalah sebesar H Jadi buah durian di pohon tadi jatuh dari posisi A Menuju ke posisi B Energi yang terlibat pada durian tersebut adalah energi mekanik Energi mekanik merupakan energi yang terlibat pada suatu benda yang berada pada posisi tertentu dan bergerak pada keadaan tertentu Besarnya energi mekanik itu adalah merupakan penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial Em sama dengan Ek plus Ep Ek adalah energi kinetik satuannya Joule Ep adalah energi potensial satuannya Joule Dan energi mekanik adalah satuannya Joule Dilambangkan dengan Em Masih melihat pada ilustrasi tadi Sebuah buah durian jatuh ke permukaan tanah dari ketinggian H Dari kedudukan A dan B Mula-mula durian masanya M tadi dalam keadaan diam Di posisi A yaitu pada ketinggian H dari permukaan tanah Pada keadaan tersebut energi potensial gravitasi Pernilai maksimum sehingga energi potensial gravitasi sama dengan energi mekanik kemudian durian jatuh akhirnya sampai di posisi B pada ketinggian 0 dengan kecepatan V Sesaat menyentuh permukaan tanah kecepatan apel adalah maksimum sehingga energi kinetik sama dengan energi mekanik di B Maka berlakulah hukum kekalan energi disini yang bunyinya adalah sebagai berikut Energi bersifat kekal Artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan Energi dapat berubah bentuk Energi awal sama dengan energi akhir Inilah permukaan dari hukum kekalan energi Sehingga energi pada posisi A sama dengan energi pada posisi D, B Di A, E, K, A plus E, B, A Di B, E, K, B plus E, B Di mana E, K sama dengan 0 plus E, B, A sama dengan E, K, B E, B nya adalah 0 Maka E, P, A akan sama dengan E, K, B Jadi peristiwa durian jatuh tersebut Energi potensial berubah bentuk menjadi energi kinetik Perubahan bentuk energi yang dialami durian Jatuh biasanya disebut dengan istilah konversi energi Konversi energi dimanfaatkan manusia untuk menunjang pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari Tetapi kenyataannya dalam konversi energi Energi akhir yang dihasilkan tidaklah seluruhnya terkonversi dalam bentuk energi yang diharapkan Sehingga energi akhir yang dihasilkan bisa terdiri atas dua Yaitu energi yang diharapkan, yaitu yang dapat dimanfaatkan dan energi yang tidak diharapkan Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi ada sebuah bola basket disini saya gambarkan Di atas permukaan tanah, posisi awalnya di A dalam ketinggian H Kemudian bola basket ini jatuh bebas Pada suatu saat setelah menyentuh di B Bola basket ini terpantul kembali ke ketinggian barunya Yang mana ketinggian barunya adalah H aksen tidak sama dengan H Ini lah bukti bahwa tidak semua energi tadi terkonversi dalam bentuk energi yang diharapkan Jadi bola basket dijatuhkan tadi ketika bola berbenturan dengan lantai timbul bunyi Setelah itu bola memantul ke atas ke arah semula Tetapi tidak mencapai ketinggian sebelumnya Efisiensi energi yang dimanfaatkan adalah perbandingan antara energi yang dihasilkan Atau yang dapat dimanfaatkan dengan energi yang diterima Yaitu dapat dirumuskan efisiensi rendement sama dengan energi yang dihasilkan dibagi energi yang diterima kali 100% Dalam kehidupan sehari-hari, energi tidak selalu dinyatakan dalam Joule Satuan energi kaitannya dengan daya dinyatakan dalam kilowatt jam atau KWH Dimana 1KWH sama dengan 1000 Watt kali 60 menit atau 1000 Watt kali 3600 sekon Sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Watt sekon Sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule Oke, kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut Soal nomor 1 Sebuah bola basket masanya 3 kg dijatuhkan dari ketinggian 5 meter Ternyata setelah membentur lantai hanya terpantul setinggi 3 meter Tentukan efisiensi energinya dan besarnya energi yang berubah menjadi bentuk energi lainnya Jawab M sama dengan 3 kg H 5 meter Dan H aksennya adalah 3 meter Efisiensi energinya, rendemen sama dengan energi yang dihasilkan dibagi dengan energi yang diterima kali 100% MGH per MGH aksen kali 100% MGH-nya hilang menjadi 3 per 5 kali 100% sama dengan 60% Itu adalah efisiensi energinya Dan seterusnya energi yang hilang berubah dalam bentuk energi yang lainnya adalah EH sama dengan MGH kali H min H aksen 3 kali 10 kali 5 min 3 Maka hasilnya adalah 60 Joule Soal yang nomor 2 Air dryer milik Diana memiliki tegangan 200 volt Dengan arus sebesar 5 ampere Diana harus membayar sebesar 400 rupiah per KWH-nya Air dryer tersebut digunakan untuk selama 1 jam setiap 1 harinya Berapa biaya yang harus Diana bayarkan setiap bulannya untuk penggunaan air dryer tersebut V 200 volt I 5 ampere per KWH-nya adalah harganya 400 rupiah T adalah 1 jam per hari Kalau selama 1 bulan berarti 30 jam Biaya per bulannya adalah B sama dengan W kali harga per KWH Kita selesaikan dulu untuk W itu adalah P kali T Maka P sama dengan V kali I 200 kali 5 sama dengan 1000 W sama dengan 1 KW W-nya berarti P kali T Berarti sama dengan 1 kali 30 Berarti sama dengan 30 KWH Maka B biaya per bulannya adalah Sebesar 30 dikalikan dengan 400 rupiah Berarti sama dengan 12.000 rupiah Jadi biaya yang harus dibayar Diana Setiap bulannya adalah sebesar 12.000 rupiah Demikian Pembahasan tentang energi terbarukan part 3 Kegung kekalan energi dan konversi energi Untuk fisika SMA kelas 10 Kuribu Perdika Semoga dapat membantu Belajar fisika Anda Ayo minta belajar fisika Salam fisika Memaju bersama Dan sukses untuk Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!